Menapaki jalan sunnah bapak dan ibu-ibu sekalian Menyelamatkan kita dari berbagai macam Petaka-petaka di dunia dan akhirat Karena semua malah petaka di dunia Akibat daripada menyelesihi perintah rasul Sallallahu alaihi wasallam Coba dengarkan ayat ini Ancaman bagi setiap orang yang menyelesihi perintah rasul Sallallahu alaihi wasallam Iman Allah Ta'ala berfirman Faliahdari alladzina yukhalifuna an amrih Dalam surat Allah Zab Hendaklah orang-orang yang menyelesihi perintah rasul Waspada Antusibam fitna Antusibam fitna Untuk ditimpa fitna Atau yusibam adabun alim Atau ditimpa adab yang pedih Disini Allah mengancam setiap orang Yang menyelesihi perintah rasul Dengan dua ancaman Silahkan anda pilih Dan dua-duanya pahit Allahu alaihi waspada Disini sunnah rasul Silahkan anda pilih Terkena fitna Atau ditimpa adab yang pedih Apa yang dimaksud dengan fitna Imam Ahmad bin Hanbal berkata Atadru namal fitna Kata Imam Ahmad Taukah kamu apa yang dimaksud dengan fitna Dalam ayat itu Hiya syirk Ia adalah kesyirikan Seseorang senantiasa menyelesihi perintah rasul Maka Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan Kasibah ya akhul islam Maka dengan menapaki jalan sunnah Kita selamat dari fitna Dengan menapaki jalan sunnah Kita pun selamat dari adab yang pedih Di dunia dan akhirat Ikhwatlah islam Saudara-saudara Maka ya akhul islam Tidak ada jalan lain Selain mengikuti sunnah rasulullah Sallallahu alaihi wassalam